Saya jadi ingat nih, kalau Pak Fandi transferan itu ya, dari orang gak jelas ya, saya pernah mengalami, ini baru ingat banget, sekali kejadian, masuk ke rengkening, 50 juta. Saya langsung bingung gitu, ini siapa yang transfer ini? Saya baru mau tanya ke bank kan, ke bank syariah, dulu mandiri syariah ya. Bang mandiri syariah, saya baru mau tanya, ini uang dari mana nih? Siapa yang ngasih nih? Tentu kita pengen tau juga kan, ini siapa yang transfer. Baru saya mau datang ke bank syariah mandiri, ya saya berharap sih ada hamba Allah yang baik sih. 50 juta kan, Alhamdulillah gitu. Eh ternyata belum saya datang, udah ditemur sama bank mandiri syariah. Mama apa? Ternyata ini ada salah, apa? Ini input atau apa gitu, masuk ke rengkening, langsung diambil lagi mau bank ya. Ya udah, ya bukan Tazuki ya. Udah, udah habis 50 juta. Ya kan? Udah senang-senang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim. Wa barik ala nabdina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'adun. Kala Allahum ta'ala fi kitabihi al-kariim. Audhu billahi minash shaytanir rajim. Ya ayuhal ladhina amanu takum wa itakum wa hakratu qati. Wa la tamutunna illa hua antum muslimun. Hadirin jama'ah masjid al-fat yang Allah muliakan. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita bermacam-macam ni'mat. Di antaranya ni'mat iman dan islam. Sehingga Alhamdulillah pada detik kini kita masih menjadi muslimin. Dan semoga sampai akhir hayat kita masih menjadi muslimin. Amin. Salamat dan salam. Semoga senantiasa tercurah kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Sela keluarganya, para sahabatnya. Dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik ilai yawmil kiamah. Bapak-bapak, saudara-saudara, jama'ah masjid, al-fat yang Allah muliakan. Pada hari ini kita akan membahas kitabul lukotoh. Suatu bab yang membahas tentang barang temuan. Barang temuan, barang yang hilang. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, saya dari kecil hingga sekarang belum pernah yang namanya nemuin barang. Di jalanan atau di mana gitu ya. Seingat saya begitu, belum pernah. Tapi orang tua saya pernah mendapati suatu barang di jalanan bentuknya koper. Bentuknya koper. Dulu belum ada musim bom-boman, Pak Ahmad. Jadi aman. Buka aja gitu. Karena kita pengen tahu juga mungkin barangkali di dalam koper tersebut ada KTP. Atau ada identitas si pemilik koper tersebut. Dibuka sama orang tua. Dibuka. Ternyata, Masya Allah. Isinya uang. Sejumlah ya. Kelihatan dari jauh ini lumayan banyak uangnya. Uang baru. Mungkin jumlahnya puluhan juta ya. Ya, taksirannya begitu. Dulu jaman tahun 2000-an ke bawah. Itu uang puluhan juta besar banget. Jangankan segitu puluhan juta. Saya masih ingat. 2002 aja. 2002. Kita beli barang atau makanan 50 ribu. Itu dapat macem-macem. Ketukang sayur. Dapat ayam. Jangankan 50 ribu. 20 ribu deh. 20 ribu itu dapat macem-macem. Ya, supermarket juga. 50 ribu. Dapat banyak. Sekeranjang. Sama 2000-an. 2002. Jadi jumlah segitu banyak banget jaman dulu. Jadi Alhamdulillah orang tua pas ngeliat. Pas buka. Di dalam koper. Ada identitasnya. Langsung dipulangin. Langsung di kontak. Ya, lengkaplah semuanya. Dan datanglah yang punya. Ya, karena memang ada identitasnya. Lalu diberikanlah cucu. Ya, kepada cucu orang tua. Ini ada cucunya. Bagaimana di situ? Dikasihlah. Sama yang pemilik harta tersebut. Uang. Sejumlah uang. Gak banyak. Tapi Alhamdulillah. Kalau gak salah berapa dikasih? 5 ribu. 5 ribu kalau gak salah. Dulu mungkin jumlah 5 ribu juga banyak. Buat anak kecil. Nah, itu jamai dirahmatullahi Allah. Barang temuan. Tapi ada identitasnya jelas. Nah, zaman dirahmatullahi Allah. Berkenaan dengan barang temuan ini. Barang temuan ini. Lupoto. Ada dari hadis Yazid bin Khalid al-Juhani. Ini hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. An-Nahu qal ja'arajulun ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam. Fasa'alahu anil lukototi. Ada seorang yang mendatangi rasulillah sallallahu alaihi wa sallam. Kemudian bertanya kepada rasul tentang lukotoh. Tentang barang temuan. Fakolah. Rasul sallallahu alaihi wa sallam. Kemudian menjawab. I'rif. I'f'a soha wa wika'aha thumma ar-rifha sanah. Maka katanya Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Setelah ditemukan barang itu. Jamai indirahmatullahi wa sallam. Tentang lukotoh ini. Nabi bilang ya tahan. Pelihara. Sampai satu tahun. Sana. Satu tahun. Diumumkan gitu. Diumumkan ada barang yang hilang atau lukotoh. Selama satu tahun. Fa'inja'a sohibuha. Kalau yang punya datang. Dalam kurun satu tahun itu. Ya berikanlah kepada yang punya. Tapi nanti ada ini. Jangan langsung ngasih juga. Ya kita berikan. Apa namanya. Pertanyaan-pertanyaan. Sifat-sifatnya. Ciri-cirinya. Nanti perbedaan ulama terletak pada. Apakah detail atau tidak detail. Karena mungkin ada orang yang lupa dikit kan gitu. Jadi perdebatan ulama nanti detail apa enggak detail ininya. Ciri-cirinya. Sifat-sifatnya. Jadi jangan langsung diberikan. Tapi di. Di apa. Ditanya dulu. Tanya-tanya dulu. Model-model. Apa namanya. Barang yang hilang itu seperti apa. Ciri-cirinya. Atau sifat-sifatnya. Tapi kalau sudah lewat satu tahun. Tidak ada yang datang. Tidak ada yang ambil. Maka. Ya bebaslah. Kamu gunakan untuk. Apa saja. Kata Nabi. S.A.W. Dalam hadith. Riwayat. Yazid bin Khalid al-Juhani. Ini riwayat dari Imam Bukhari. Dan Imam Muslim. Oh lah. Orang ini bertanya lagi. Sebenarnya bukan. Bukan barang temun yang itu sebenarnya. Tapi kata orang ini. Fadolatul Ghanami. Ya Rasulullah. Jusi yang ditemun ini. Barang yang lukoto ini. Bentuknya kambing. Bentuknya kambing. Bukan barang wang. Atau apa gitu. Bukan. Tapi bentuknya kambing. Ola. Nabi S.A.W. menjawab. Hiya laka. Auli ahika. Auli zikbi. Oh kalau kambing. Kata Nabi ya. Itu untuk kamu. Atau untuk saudara kamu. Atau untuk serigala. Kalau kambing. Jadi ini kambing. Kambing yang di zaman dulu. Di padang pasir. Itu memang jauh dari gerombolan gitu. Ada di jalanan. Nemu. Ini siapa yang punya. Tapi kalau dekat dari gerombolan itu punya orang. Maksudnya kasih ke dia. Ini ceritanya kambingnya ini yang. Memang jauh dari kawanan kambing. Jauh dia. Di padang pasir. Tapi kalau di Indonesia. Tampaknya. Enggak ya. Karena biasanya ada kawanan-kawanan. Atau gembala-gembala kambingnya. Kalau zaman dulu. Di padang pasir. Memang sendirian ya. Kambingnya. Lepas dari kawanan. Lalu zaman yang dirahmat ya Allah. Lalu bertanya lagi orang ini. Lalu bagaimana kalau dengan ontak. Dengan ontak. Maka Nabi SAW menjawab. Ma'ala kawalahat. Ma'aha sako. Sako'aha. Wahiza. Wahiza. Wahiza'aha. Jadi kalau ontak itu. Bukan punya kamu. Ya. Ontak ini dia. Kelebihannya. Menyimpan cadangan air. Dan punya sepatu. Wahiza'aha. Dia punya sepatu. Cadangan air. Sehingga dia bisa pulang ke. Kandangnya. Atau yang punya. Jadi jangan diambil. Kalau ontak mah. Ini kalau ada ontak. Sendirian. Jangan diambil. Karena. Dia memiliki. Cadangan air. Di atas. Di punuk. Sehingga dia bisa sampai ke. Yang punya. Dan punya sepatu. Ontak itu. Beda sama kambing. Kalau kambing. Tidak punya cadangan air. Tidak punya. Jadi. Bedalah sama ontak. Kata Nabi SAW. Kalau ontak ini. Punya kelebihan-kelebihan. Sehingga tidak boleh. Kalau ontak ini. Asal. Dia ambil. Beda dengan kambing. Ontak itu. Kalau beberapa lama. Juga dia kuat. Karena dia memiliki cadangan air. Maksudnya Allah bilang. Di laman Al-Quran. Afalah yang dulu. Na'ilal. Ibili. Ga'ifah. Hulikot. Kita disuruh memperhatikan. Ontak. Karena memang ini binatang. Hewan sangat unik. Dan menarik. Ontak ini. Kalau bapak-bapak jahatin. Bapak-bapak umroh iseng. Kemudian datang ke. Pertanakan ontak. Di hudai biyah misalnya. Kita jahatin dia. Kita isengin. Kita jahilin. Diinget nanti. Siapa yang jahilin itu. Nanti kalau ketemu. Bisa diapapain. Allah tanya. Jadi ontak itu unik memang. Juga kalau disembeleh. Dia lebih sabar. Langsung. Langsung menyerahkan diri lah. Itu untak jemaah. Makanya Allah perintahkan untuk memperhatikan. Untak itu. Afalah yang dulu. Bagaimana Allah ta'ala. Yang menciptakan. Untak itu. Masya Allah. Yang unik memang tadi memiliki. Cadangan air dia. Jadi gak khawatir. Kawusan. Tapi kalau kafin mah. Udah pasti kawusan. Jalan jauh. Pasti kawusan. Tapi kalau otak. Itu kata Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Itu berkaitan dengan hadis. Ya berhadis. Yang berkaitan dengan. Lukotoh. Jamai. Nah yang menjadi perbedaan. Di kalangan para ulama madhab ini. Atau para ulama yang lain. Kalau kita nemuin barang lukotoh. Ini bagusnya diambil. Apa ditinggalin gitu. Ini yang menjadi perbedaan pendapat. Di kalangan para ulama. Yang afdol itu diambil. Atau dibiarin aja. Digeletak. Nanti dijelasin jamah. Bentuk-bentuknya. Terus. Nilainya. Yang memang. Yang harus kita. Simpan satu tahun. Atau memang. Simpan beberapa hari. Nanti dijelasin disini jamah. Faqala Abu Hanifah wa syafi'i. Kalau menurut pandangan. Pendapat dari Imam Abu Hanifah. Dan Imam Syafi'i. Adalah. Al-afdolu. Al-iltiqatu. Yang afdol itu. Ya diambil. Diambil. Yang afdol diambil. Ini menurut pendapatnya. Imam Abu Hanifah. Dan Imam Syafi'i. Apa alasannya? Li'annahu minal wajibi alal muslimi. An yafadho. Ma la'akhihil muslim. Karena memang kewajiban. Dari bapak-bapak yang. Mendapati atau nemu. Lukotoh barang temuan. Ya wajib menjaga. Kalau-kalau itu memang punya. Saudaranya muslim. Khawatir nanti dia nyariin kan. Nah kalau yang bapak-bapak megang. Yang amanah gitu. Ya maka. Bisa diberikan kepada. Saudara kita yang muslim. Boleh jadi yang hilang itu. Saudara kita. Punya saudara kita yang memang butuh. Nah ini menurut pendapat. Imam Abu Hanifah. Dan Imam Syafi'i. Wakallah malik. Tapi berbeda dengan. Pendapatnya Imam Malik. Kalau pendapat Imam Malik. Bikarohiyatul iltiqat. Tidak boleh diambil. Imam Malik itu berkata. Tidak boleh diambil. Biarin aja. Jadi kalau Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i ambil. Kalau Imam Malik. Tidak usah. Jangan diambil. Wa lima ya khufu a'idon. Mina taqsiri fil qiyami bima yajibu laha minata'arifi watar kitta'adi alaihan. Ya. Jadi. Jamaiin dirahmatullahi wabarakatuh. Karena. Beralasan. Imam Malik ini. Kenapa tidak diambil. Atau makruh ya. Atau tidak. Jangan diambil lah gitu ya. Karena. Khawatir. Jamaiin dirahmatullahi wabarakatuh. Orang yang. Yang apa namanya. Yang hilang tadi. Nyariin di tempat itu. Itu alasannya. Jadi kalau misalnya. Diambil oleh kita. Nanti. Baru lima menit misalnya. Baru lima menit ya. Nanti kan pasti orang yang barangnya hilang. Akan mencari di tempat yang. Yang tadi ingat gitu. Terus kalau kita ambil. Nyariin nanti. Orang yang. Ya si pemilik barang tersebut. Makanya Imam Malik. Berpendapat demikian. Kalau kita ambil. Khawatir nanti. Ditakutkan gitu. Dikkhawatirkan. Nyariin nih. Yang punya. Baru lima menit misalnya. Nah. Jamaiin dirahmatullahi wabarakatuh. Itu. Pendapat dari. Para ulama. Berkenan dengan. Yang abdul itu. Diambil. Atau di. Ditinggalkan gitu. Ya. Jadi ada dua pendapat. Di situ. Ada yang abdulnya diambil. Ada yang bilang abdulnya. Jangan di. Diambil. Nah jalan tengahnya nih. Jalan tengahnya. Jamaiin dirahmatullahi wabarakatuh. Jalan tengahnya. Ya. Jalan tengahnya. Jamaiin dirahmatullahi wabarakatuh. Di sini disebutkan. Ya. Wabarakatuhila. Innahadar ikhtilaf. Iza kanatillukotoh. Baina kaumaini ma'mumaini. Jadi kalau. Jalan tengahnya. Kalau memang. Seseorang mau ngambil barang temuan. Lukotoh. Dia amanah apa enggak gitu. Kalau misalnya. Takut gak amanah. Jangan diambil gitu. Karena memang berat. Dia harus. Ya. Harus nunggu satu tahun. Berat memang. Jadi kalau memang. Merasa amanah. Ini jalan tengahnya nih. Dari dua pendapat itu. Kalau merasa amanah. Ya sudah. Ambil. Kalau gak kuat. Takut. Ya takut gak amanah. Jangan diambil. Simple kan? Nanti akan dijelasin. Jamaiin. Jumlahnya berapa nih. Yang mesti di. Apa namanya. Nilainya. Mesti di umum satu tahun. Nah nanti. Nah kemudian. Jamaiin dirahmatullahi wabarakatuh. Yang berikutnya. Adalah tentang. Hukum. Lukotoh. Ketika. Sudah lewat. Satu tahun. Kan tadi satu tahun. Bagaimana kalau misalnya. Lewat satu tahun. Barang itu. Belum ada yang mengakui. Udah di umumin satu tahun. Tapi belum ada yang ngakui. Nah. Fattafakok. Atau ittafakofukoha. Nah para ulama ini sepakat. Para fukoha sepakat. Ada disini disebutin. Imam Malik. Imam Tawuri. Al-Awzai. Abu Hanifa. Syafi. Ahmad. Semuanya nih. Mereka sepakat. Iza in kodotkanalahu ania kulaha. In kana fatiron. Awet asodat biha. In kana laniyan. Jadi kalau misalnya. Barang lu kotoh. Sudah lebih dari satu tahun. Kalau. Enggak ada yang datang. Enggak ada yang mengakui. Boleh digunakan. Boleh dimakan. Boleh dimanfaatin. Kalau dia fakir. Ya. In kana fakiron. Atau disedekahkan. Kalau dia. In kana waniyan. Kalau dia kaya. Kalau dia kaya. Fa inja'a. Sohibuha. Terus tiba-tiba pemiliknya datang. Setelah satu tahun. Setelah satu tahun. Pemiliknya datang. Maka. Ya. Kana. Mukhayyaron. Mukhayyaron. Ba ina. An yudiz. Asodakof. Ha inzilu ala. Tawabiha. Ya. Maka. Ya. Boleh milih. Ya. Udah satu tahun. Udah lewat. Yang punya datang. Boleh milih. Ya. Mau dikembaliin. Silahkan. Mau disedekahin. Juga silahkan. Gitu. Jadi sebenarnya ada pilihan. Jadi orang yang punya ini. Dia sudah. Sudah lewat lah. Kepemilikannya. Karena memang. Sudah lewat satu tahun. Tapi yang nemuin. Ya. Bebas milih. Kalau misalnya. Mau dikembalikan. Ya. Silahkan. Atau digunakan. Silahkan. Jadi mau dikembaliin lagi persis. Atau mungkin. Diapain lah. Di umur syawarahin gitu. Yang jelas. Karena sudah lewat. Satu tahun. Masalahnya. Satu tahun. Gitu. Jadi ini disebutkan. Ya. Kalau memang datang. Pemiliknya. Kanamu khayyaron. Ya. Kanamu khayyaron. Jadi boleh. Boleh dipilih gitu. Bebas. Silahkan. Mau disedekahin. Silahkan. Ya. Mau digunakan. Silahkan. Mau dikembalikan. Silahkan. Karena sudah aman. Lebih dari. Satu tahun. Kemudian. Jamain dirahmatullahi wabarakat. Disini. Ada orang jujur. Zaman dulu itu memang. Bagus ya. Kualitas imannya. Jadi kalau menemuin. Sesuatu yang. Yang. Berharga. Jujur banget gitu. Sekarang. Ada. Cuman. Langkah. Orang jujur. Tapi saya salut. Sama tukang gojek. Ada. Yang viral itu. Masya Allah. Dia ini. Nemu. Bukan nemu sih. Sebenarnya. Jadi di. Ada penumpang ya. Bawa uang. Segepok. Kata dia sih. Sekitar. Nilainya itu. Puluhan juta. Buat. Tampaknya. Kata dia ini. Buat rumah sakit. Ditaruh di kresek. Kalau gak salah. Taruh kresek. Lalu. Penumpangnya minta tolong. Ditaruh di balik jok. Karena khawatir. Gak aman. Kalau dipegang begitu. Ternyata. Lupa diambil. Lupa diambil. Sama penumpangnya. Dia muter-muter. Sampai dua jam itu. Nyariin si mbaknya ini. Ketemulah di rumah sakit. Lalu dikasih. Ya. Terus. Dia diupain. Lima ratus ribu. Cuman tukang. Abang gojeknya. Gak. Gak mau ambil limatus ribu. Dia ambilnya lima puluh ribu. Kalau gak salah. Lima puluh ribu. Untuk mengganti. Dua jam itu. Yang muter-muter nyariin si mbak ini. Subhanallah. Dia sampai bergetar gitu. Emang kalau orang yang belum megang uang besar. Ya begitu dah. Bergetar dari ke ujung kepala. Ke ujung kaki. Kemuter dia gitu. Tapi jujur. Alhamdulillah. Ada yang jujur. Cuman langka. Tapi zaman dulu. Masya Allah. Ya. Kita akan. Banyak. Sejarah-sejarah menemukan orang jujur. Ini contohnya nih. Zaman Jalhamatullah. Diceritakan dalam hadis Nabi. Muhammad. Sallallahu adaihi. Wasallam. Ya. Disebutkan disini. Hadis riwayat tirmidhi. An suwaid bin goflah. Ya. Kola. Lakitu. Wais bin kaab. Fakola. Wajad tu. Serrotan fiha. Mi'atu dinarin. Jadi. Siapa ini namanya? Suwaid. Ya. Suwaid bin goflah. Nemu. Lukotoh. Sebesar seratus dinar. Misalnya. Satu dinar lima juta. Dikali seratus. Berapa tuh? Lima ratus juta. Masya Allah setengah miliar ya. Luar biasa itu. Suwaid. Suwaid bin goflah ini. Yang menemukan barang tersebut. Sorotan itu. Sorotan bentuknya seperti kotak ya. Sebuah kotak. Atau koper lah. Bahasa kita ini koper. Kalau dompet gak mungkin. Dompet kecil ya. Ini koper. Di dalam sebuah kotak. Sorotan ini. Dia menemukan uang. Seratus dinar. Faataitun nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Faqol. Kemudian aku mendatangi nabi. Lalu nabi bersabda. Arrif ha haulan. Jagalah. Tunggulah. Haulan. 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 Selama satu tahun. Kemudian. Fa'arraf tuha falam ajid. Aku tunggu sudah satu tahun lewat. Tapi juga tidak ada yang mengakui. Uang seratus. Dinar tersebut. Lalu. Faqola. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ihfadwi'aha. Wa waki'aha. Fa'inja'a sahibuha. Kemudian nabi bilang. Ya jagalah. Ya. Jagalah. Sampai satu tahun. Satu tahun. Fa'inja'a sahibuha. Kalau datang yang punya. Yang datang. Yang gak datang. Yang punya gak datang-datang gitu. Fa'inja'a sahibuha gak datang. Wa'illa fastamtih biha. Ya. Fastamtih biha. Ya kalau gak ada yang datang juga. Ya kamu manfaatin lah. Ya. Udah satu tahun lewat. Gak ada yang datang juga. Yang pemiliknya gak ngakuin. Wa'illa fastamtih biha. Ya sudah manfaatin saja. Rawahu tirmiri. Wa budawud. Jadi gitu jamaiin dirahmatullahi wa'ala. Setelah satu tahun gak ada yang ngaku-ngaku ini. Ya. Uang seratus dinar. Nah udah lah. Satu tahun. Bisa dimanfaatkan. Lalu jamaiin dirahmatullahi wa'ala. Yang berikutnya adalah tentang barangnya. Tentang barang. Yang kategorinya harus nunggu satu tahun diumumin. Yang pertama. Jamaiin dirahmatullahi wa'ala disini disebutkan. Barang itu tidak bernilai. Atau barang itu murah lah. Gak berharga. Ya bisa bentuknya uang. Bisa bentuknya makanan. Apalagi makanan. Yang bisa basik gitu kan. Bisa basik. Nah kalau memang itu bentuknya gak bernilai. Misalkan. Pak Fandi nemu di jalan duit seribu gitu. Itu mah udah. Gak dianggap gitu. Seribu doang. Karena tidak bernilai masuknya. Tidak bernilai. Makanan juga gitu. Kalau makanan awet. Yaitu nilainya tinggi. Ini juga harus diumumin. Tapi kalau memang makanan itu tidak awet. Nilainya juga rendah. Ya itu ambil aja. Gak usah diumumin. Itu yang pertama. Yang kedua. Ini yang agak mungkin agak susah ini. Yang kedua ini. Dia barangnya itu. Gak terlalu mahal. Gak terlalu murah. Sedeng dia. Sedeng. Nah ini ulama beda pendapat nih. Ya kalau memang ditemuin barangnya gak terlalu mahal. Gak terlalu murah. Sedeng-sedeng aja. Nah atas waktunya diumumin. Ada yang bilang ayaman. Usbuan. Sahron. Sanatan. Ada yang berpendapat. Ya tunggulah beberapa hari ayaman. Ayaman. Ya. Jadi dia gak terlalu tinggi. Gak terlalu rendah gitu. Setengah-tengah. Baik makanan. Ataupun uang. Ataupun barang-barang. Yang lain. Ya tunggulah sampai. Apa namanya. Beberapa hari. Atau tunggu. Beberapa minggu. Atau tunggu beberapa bulan. Itu pendapat. Ya. Para ulama. Berkenaan dengan. Kalau barangnya itu. Tidak terlalu mahal. Juga tidak terlalu. Rendah. Mungkin kalau uang. Sekitaran berapa nih. 20 ribu kali. Masih dicari gak. Maka miliknya 20 ribu. Kalau sekiranya masih. Bisa dicari. Ya Allah. Kemana nih uang saya. Nah jaman dirahmati Allah. Di umuminya itu. Di tempat-tempat. Yang kita memang. Menemukan barang tersebut. Ini contoh misalnya. Ketemunya di. Mesjid. Ya kasih lah. Ketua DKM. Pengurus. Untuk. Nanti di. Umumkan. Atau kalau misalkan. Kita nemu barangnya. Di pasar. Ya kasih lah. Pada pengurus pasar. Nanti gimana. Masuk kantongnya gitu. Nanti bisa diambil. Itu urusan dia. Ya. Mending kita. Umuminya disitu. Kalau jaman dulu. Umumin barang. Lukoto. Gampang. Karena tidak sepadat. Ya jaman sekarang. Kalau dulu tinggal di umumin. Di Kaabah. Atau di. Apa. Pintu-pintu masjid. Ya. Atau di pasar-pasar. Itu mudah sekali. Kalau sekarang susah. Mungkin kita serahkan. Ke yang dekat. Kita nemuin barang tersebut. Kalau gak salah. Di Jepang ya. Kalau gak salah nih ya. Di Jepang. Itu kalau ada orang yang nemuin barang. Itu dikasih ke. Mungkin ke polisian. Ya. Saya dapat informasi demikian. Dika apa. Nanti. Yang nemuin barang. Sekitar. Dapat berapa persen gitu. Saya gak tau berapa persen. Jumlah lupa. Nanti. Yang nemuin itu. Dia dapat. Persenan. Dari nemuin barang. Tapi. Kebanyakan katanya. Gak. Gak mau. Gak mau. Jadi memang. Orang-orang luar negeri ini. Nilai positifnya. Itu ada di Islam. Kayak barang-barang temuan aja. Mereka. Jarang ada yang ngambil gitu. Berapa persen. Walaupun udah dikentuin. Ada undang-undangnya gitu. Gak mau. Gak mau ngambil. Diserahin aja ya. Pada yang nyar rumah. Kalau kita. Mungkin. Arahnya ya. Mungkin dari kecil. Arahnya ke nem. Kenem. IPK. Kemudian. Rankingnya. Kalau disana. Ternyata. Etika. Ada. Etika. Ada. Itu nomor wahin. Nomor wahin. Di Australia. Australia. Dan di luar negeri. Sehingga. Kalau anak Indonesia itu. Nilai matematikanya. Yang utama. Nilai. Kalau misalkan. Ada anak Indonesia. Yang belajar. Di luar negeri. Jago. Matematikanya. Juara satu. Sedangkan. Di luar negeri. Justru. Matematikanya. Biasa. Cuman. Memang. Adab. Dan. Etikanya. Nomor wahin. Contoh. Bapak-bapak ingat gak dulu. Waktu kita ke sekolah. Makan. Bawa makanan. Diintip. Teman-teman. Abis diintip. Diapain. Ambil. Direbut. Ya. Bahkan. Terbahak-bahak. Teman-teman. Nawa. Dibuli lah gitu. Tapi. Di luar negeri gak. Anak-anak makan. Gak ada yang ngintip. Mereka masing-masing. Makan aja. Kusyuk. Nah. Jadi etika dan adab disana itu tinggi sekali. Itu nilai Islam sebenarnya. Gak kayak di Indonesia. Bawa makanan. Diambilin. Dicuri. Dibuli. Disana gak ada. Karena adab etika nomor wahin. Bukan matematika. Bagus kan. Kita ingat banget dulu. Saya ingat dulu waktu SD. Setiap ada teman bawa makanan. Itu langsung dikerbutin. Bukan hanya ditip. Dikerbutin. Diambil. Udah lari langsung. Langsung ditawain. Oh. Diambil makannya. Dibuli. Nah. Disana gak ada. Buli-mumbuli. Mereka makan. Makan aman. Mereka. Gak ada yang ngintip. Jangankan ngambil. Ngintip aja. Gak ada. Nah. Itulah. Jamai dirahmatinya Allah. Jadi. Kesuksesan orang itu. Tidak. Semata-mata. Dari nilai. NEM. IPK. Kemudian. Ranking. Tidak. Tapi. Dari kejujuran. Ya. Kemudian. Daya saing. Dan seterusnya. Kejujuran itu luar biasa. Jamai. Ya. Nah itu ya. Jadi kita kembali. Bahwa. Barang yang. Tidak terlalu mahal. Dan tidak terlalu rendah. Ya. Maka. Ya tunggu. Diumumkan beberapa hari. Ya mau. Berapa. Tiga hari. Silahkan. Atau seminggu. Silahkan. Kalau dia tidak terlalu besar. Dan tidak terlalu rendah. Tapi kalau misalnya yang ketiga ini. Kalau misalnya dia yang besar. Ya. Jumlahnya juga gede. Ya. Maka dia harus. Diumumkan. Selama satu. Satu tahun. Satu tahun. Yang berikutnya. Jamai. Yang dirahmatinya Allah Ta'ala. Apakah. Kalau ada yang datang. Mengakui. Ya. Gimana nih. Detail atau tidak detail. Sifat-sifatnya. Ini. Ini. Ittafaku. Ala anna halatad fawilahi idalam. Yu'arif. Al-ifaz. Walal-luwaka. Ya. Jadi ulama. Ya. Sepakat ya. Bahwa. Kalau ada. Orang yang. Mengakui. Mengakui apa. Mengakui. Punyanya. Ya. Ya. Harus diberikan sifat-sifatnya. Apa. Jangan dikasih. Langsung dikasih. Tapi dikasih tahu dulu. Nah. Cuman ini jadi perbedaan. Yang jadi perdebatan. Perbedaan pendapat dari kalangan pahala ulama. Sifat-sifatnya detail apa. Enggak detail. Kan mungkin yang punya barang. Kadang-kadang. Lupa gitu. Misalnya duitnya. Ada yang lecek. Apa enggak lecek gitu. Warnanya. Merah semua. Atau apa gitu. Terus dompetnya. Meraknya apa. Kan ada yang. Lupa gitu. Nah detail. Atau enggak detail. Faqala Malik. Imam Malik mengatakan. Yastahiku bil'alama. Walayah tajuh ila bagina. Kata Imam Malik mah. Enggak perlu. Apa. Tidak detail. Enggak perlu detail. Yang penting. Udah ada nih. Globalnya gitu. Wah. Ini punya dia. Warnanya juga. Ya. Sudah ini. Jadi enggak detail-detail banget gitu. Enggak ringki banget. Sempurna banget. Enggak. Yang penting. Wah iya ini. Ngarah punya dia emang. Tapi pendapatnya. Abu Hanifa. Wa syafi'i. Dan ulama yang lain. La yastahiku illa bagina. Ya enggak boleh. Dikasih begitu aja. Harus detail. Kalau dia enggak bisa. Menceritakan. Tentang barang yang hilang. Enggak bisa mendetailkan. Jangan dikasih. Begitu. Jadi enggak ada hak. Untuk diberikan. Jadi ada dua pendapat. Karena memang. Logik sih. Dua-duanya. Iya juga ya. Dua-duanya memang. Mengarah kepada preventif. Ya kan. Kebaikan untuk. Semua gitu. Dua pendapat ini. Ada kebaikan masing-masingnya. Nah itu jamaian di rumah. Jadi. Yang mau detail. Kalau saya sih. Kalau memang. Sudah mengarah. Ke. Punyanya gitu. Ya silahkan aja dikasihkan. Juga kita. Enggak enak juga kan. Nahan-nahan. Lama gitu. Punya orang. Kasih aja. Jadi saya. Lebih cenderung. Ya enggak terlalu detail. Tapi. Adalah. Apa namanya. Sedikit. Atau. Apa. Yang memang mengarah. Punya. Punya mereka gitu. Kemudian. Jamaian dirahmat. Ya Allah Ta'ala. Berkenaan dengan. Tema berikutnya. Yang ke. Delapan ya. Ini berkenaan dengan. Kambing dan unta. Udah dibahas ya. Kambing. Kambing dan unta ini. Ya. Kalau. Kambing ulama sepakat ya. Kalau kambing ulama sepakat. Ya. Dimakan aja. Ya. Ya. Fa'innal ulama itafaku ala anna liwaji. Dholatul ghanam fil maqanil qafril ba'id. Minnal umran an yakulaha likaulihi. Sallallahu alaihi wa sallam fi syah. Hiyalaka awli akhika awli dikdi. Kalau kambing. Ya sudah disebutkan tadi. Ya. Bahwasannya ulama sepakat. Kalau memang nemunya jauh dari tempat kawanan kambing-kambing. Dia terpisah sendiri. Boleh dimakan. Ya sebagaimana sabda nabi itu untukmu. Atau untuk serigala lah. Gitu. Kalau jauh dari kawanan. Gitu. Jangan sampai. Lagi-lagi. Disitu. Cuman terpisah dikit doang. Ini satu terpisah. Disitu jaraknya beberapa meter. Jangan diambil. Itu berarti punya kawanan kambing itu. Gak boleh diambil. Tapi kalau memang gak ada. Memang jauh dari kawanan. Gak kelihatan di kawanan dimana. Baru kata nabi SAW. Itu buat kamu. Silahkan dimakan. Ya. Dijadikan kambing guling. Ya kan. Atau dijadikan. Ya. Macem-macem lah. Sate dan sebagainya. Tapi kalau antar lain ya. Kalau antar gak boleh langsung diambil. Bang. Kalau di Mekah itu. Atau di Tanah Suci. Itu memang aneh. Kambing-kambing itu. Makannya bukan rumput gitu. Tapi hidup ya. Hidup. Bahkan makan kertas katanya itu. Ya. Hidup dia. Kemudian. Bapak-bapak. Sesuara. Jamain dirahmat. Ya Allah Ta'ala. Yang berikutnya. Apakah. Harus ada saksi. Kalau nemuin. Barang lukotoh. Begitu. Ada saksi gak harus. Gak ada saksi. Kalau Jumhur bilang. Ya. Ada saksi. Gitu. Sebagaimana. Sabda Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Man il takot. Ya. Lukotan. Lukotan. Fal yushid. Gawi adlin alaiha. Ya. Harus ada saksi gitu. Tapi. Hanya pendapat Timon Syafi'i. Yang berpendapat. Tidak perlu ada saksi. Karena. Yang namanya. Barang teman itu amanah. Sehingga. Beliau beranggapan. Tidak perlu saksi. Tidak perlu ada saksi. Kalau memang. Ada yang mendatangi. Barangnya. Ya sudah. Kita kasih saja. Tanpa ada saksi. Karena. Lukotan itu beda dengan. Akad nikah. Yang memang harus ada. Saksi. Itu. Kan kalau lukotan amanah. Masalahnya. Kalau amanah. Tidak perlu pakai saksi. Jadi langsung saja. Diberikan kepada yang. Yang memang pemiliknya. Itu. Nah itu jamaah. Yang dirahmatkan Allah Ta'ala. Berkenaan dengan. Lukotoh. Barang. Lemuan. Nah. Kesimpulannya. Bapak-bapak. Jamaah. Masjid. Alfad. Yang Allah meniakan. Pertama. Islam. Memang. Ajaran yang paripurna. Sampai begini diajarin. Bagaimana. Kalau nemuin. Barang hilang. Sebab kalau bapak-bapak. Asal ambil aja. Barang temuan. Satu seribu. Satu juta. Masya Allah. Ambil aja. Kemudian tanpa diumumin. Langsung diambil. Langsung masuk ke perut. Hati-hati. Walatakulu amwalakum. Ambil batil. Berarti. Kita masuk kategori. Memakan dari makanan yang. Batil. Bahaya kan makanya. Gitu. Jadi jangan sampai. Langsung makan. Ya. Langsung apa. Diambil masuk ke perut. Karena itu bisa. Termasuk. Memakan dengan cara yang. Batil. Ya. Itu indahnya ajaran Islam. Sampai lukotoh. Barang temuan. Itu diajarkan. Ya. Detail banget nih ajaran. Sempurna banget. Ya. Maka jamaahnya dirahmati Allah. Seharusnya kita gembira. Menerima. Ajaran Islam. Dari. Bapu haroh. Sampai bapu jihad. Ya. Sampai bapu pemerintahan. Itu kita terima. Karena memang. Semua diatur oleh Allah. Termasuk. Bapu-bapak yang dirahmati Allah. Kita dukung. Taliban. Ya. Kenapa? Saya dari dulu mendukungnya. Karena. Mereka ini termasuk. Yang menghendaki. Tegaknya syariat Islam. Meskipun dituduh teroris. Tapi udah dihapus kayaknya. Karena udah sempet. Datang ke Indonesia. Dan di karpet merah. Oleh wakil presiden. Yusuf kalah. Pada saat itu. Jadi udah gak teroris lagi. Karena memang bukan teroris. Amerika aja yang. Nyebut dia teroris. Sebenernya. Afganis. Apa. Taliban itu. Pengen satu aja. Tujuannya. Cita-citanya. Syariat Islam udah itu aja. Yang homo aja. Yang gak dihukum. Abis itu. Digencak di tembok. Digencak di tembok. Pakaiannya. Apa tuh. Traktor apa itu. Ya. Biar apa. Dia kegencet gitu. Mati. Kan memang begitu. Kalau orang yang kayak itu. Kalau dalam kitab kabair. Itu dijatuhin. Dijatuhkan dari gedung yang paling tinggi. Di negeri tersebut. Dijatuhin tuh. Gaya-gaya itu. Dari gedung yang paling tinggi. Kalau di Taliban. Digencak di mana. Di tembok. Pakai traktor gitu. Didorong gitu. Sampai habis lebur gitu. Ya memang begitu. Syariat Islam. Ya. Gaya-gaya ini kan pada ketakutan. Gaya. Saya dapat informasi. Gaya-gaya udah bersembunyi mereka. Ya. Katanya apalagi. Dunia luar. Diem gitu. Terhadap Taliban. Bayangin bapak-bapak. Kebayang gak sih. Allah udah berfirman tuh. Kamimpiatin kolilatin. Golabat fiatin kathirotam binillah. Betapa banyak. Orang yang jumlahnya sedikit. Itu bisa mengalahkan. Yang jumlahnya banyak. Senjataannya lengkap. Amerika berseskutunya. Kurang apa coba. Senjataannya lengkap. Pasti. Tapi bisa di kalahin sama. Santri. Taliban itu santri. Kalau dalam disana guru agama sebut mula. Mula. Mula Muhammad bin Umar. Mula Muhammad Umar. Jadi mereka ini. Emang tujuannya cuma satu murni. Syariat Islam tegak disana. Maka namanya Emirat. Emirat. Imaroh ya. Imaroh Afghanistan Al-Islamiyah. Sebelumnya emang juga pakai Emirat. Emirat Taliban tapi namanya sebelumnya. Emirat Taliban. Gara-garanya waktu dihancurin Taliban. Gara-garanya apa? Melindungi Usama bin Laden. Karena prinsip dari orang Arab begitu. Kalau sudah datang ke negerinya. Ahlan wasahlan. Siapapun dia. Apalagi dia Muslim. Akan dilindungi. Dengan jiwanya. Dengan darahnya. Jadi wajar lah. Kalau Taliban melindungi Usama bin Laden. Yang kata Yusuf Kala justru. Yusuf Kala ya. Cerita. Pak Yusuf Kala. Itu justru Usama bin Laden bukan di Afganistan. Tapi di Pakistan atau dimana itu ya. Saya lupa. Pakistan. Jadi saya dari dulu mendukung. Kelompok Taliban terus sama Hamas. Karena dua kelompok ini Masya Allah. Sudah merasakan debu-debu jihad. Bukan hanya teori tapi praktek. Beda dengan kita. Jangankan jihad. Motong kabing aja kagak berani. Bagaimana wajar. Biar semangat nih. Ntar kalau kurban motong sendiri deh. Ya kan. Jadi emang. Saya salut dari dulu. Sama Taliban. Sama Hamas. Satu lagi. Walaupun bapak-bapak ada yang gak setuju. Hizbullah. Memang kalau Hizbullah ini apeliasinya ke Syiah. Libanon. Tapi tiga kelompok ini saya suka banget gitu. Karena memang udah pernah merasakan melawan Israel. Berbulan-bulan. Berhari-hari. Berbulan-bulan. Taliban sudah merasakan peperangan. Hamas sudah merasakan peperangan. Dan Hizbullah dalam pada petik ya. Juga sudah merasakan peperangan. Jadi kita belum ada apa-apaannya bapak. Jadi kalau ada yang menghina Taliban. Wah itu nanti tanggung jawabnya di akhirat berat. Apalagi Taliban dibilang khawarid gitu. Nah sekarang jadi pemimpin nih. Dibilang khawarid juga gak kira-kira. Ya. Sudah jadi penguasa. Insya Allah ya. Sudah merdeka Taliban. Dan anehnya. Taliban merdeka di bulan Agustus. Dan di bulan Muharram. Nah perlu dipelajari itu. Kenapa bisa menang di bulan Agustus dan Muharram. Dengan musuh-musuh penjajah-penjajah yang lengkap senjatanya. Dan berbagai apa namanya. Berbagai sekutu ya. Masya Allah. Bayangin itu. Sabar banget ya Allah. 20 tahun. Sabar banget. Makanya pas menang dibaca surat Al-Nasr. Iza ja anasulullahi wal-fat. Wah saya langsung merempes air mata. Karena memang kita merindukan syariat Allah. Subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini. Bagi. Kejahatan-kejahatan itu dihukum sesuai syariat Islam. Bukan. Hukuman buatan manusia. Ya. Tapi jangan lebay. Panji-panji hitam. Muncul dari Taliban. Jangan juga. Biasa aja kali itu. Artinya gak juga kita lebay gitu. Panji-panji hitam mulu. Jangan. Ya kita pokoknya. Kalau kita baca sejarah Taliban. Merembes kita air mata. Masya Allah. Kita hubudun ya mungkin ya. Kalau mereka sudah akhirat banget. Ya jauhlah pokoknya. Kualitas iman kita. Masya Allah. Ya. Apalagi dibandingkan dengan sahabat Nabi. Dengan orang-orang Taliban aja kita. Kalau jauh gitu. Yang kedua. Yang kedua jamaian dirahmatullah. Selain indahnya Islam. Ya mengatur segala sesuatunya. Sekali lagi gak ada agama yang bisa mengatur detail seperti ini. Gak ada. Hanya di Islam. Hanya di Islam. Yang kedua jamaian dirahmatullah ta'ala. Berkenaan dengan lukotoh ini kesimpulannya. Jadi kita bisa. Bisa waspada dan bisa hati-hati. Bahwa barang lukotoh ini bukan barang sembarangan dia. Kalau kita gak tahu ilmunya. Kemudian kita ambil. Jadi barang yang haram. Ya. Karena ada aturannya. Oh satu juta. Masuk-masuk kantong. Seratus ribu aja saya ngeri. Apalagi satu juta. Jangankan satu seribu. Lima puluh ribu. Dua puluh ribu. Tapi kalau lima ribu. Seribu mah. Aman lah gitu. Tapi kalau sudah dua puluh ribu. Lima puluh ribu. Saya ngeri. Ketika ada. Tapi alhamdulillahnya dari kecil sampai sekarang. Saya susah banget. Pengen nemuin juga sih duit. Gak nemu-nemu. Gak nemu-nemu gitu ya. Nemuin juga gitu. Enggak. Maksudnya. Ya saya diemin gitu. Pasti mau. Tapi gak pernah gitu. Dari kecil. Saya ingat saya. Saya gak pernah gitu. Tapi anehnya. Istri saya sering nemuin. Ya. Sering nemuin gitu. Ya dua puluh ribu. Gitu ya. Ya biarin aja. Biarin aja gitu. Gak usah diambil. Karena kalau diambil jadi repot. Nanti amanahnya. Gitu kan. Tapi jaman dulu. Bapak-bapak. Saya ingat. Jaman dulu. Waktu kita kecil. Ya Allah. Ya Rab. Tapi saya gak masuk kategori. Waktu kecil. Lihat teman-teman aja. Ketika nemuin duit. Ditutup. Diinjak pakai kaki. Ya kan. Biar gak ada yang ngeliat. Abis ini. Seperti saya yang ngeliat. Saya yang ngeliat. Cuma saya gak enak kan. Kesian dia kan. Nah. Lihat. Terus dia ambil. Gak ada. Nah itu. Dari kecil loh. Maksudnya dari kecil diajarin ya. Supaya. Ya jangan begitu gitu ya. Udah begitu pas udah diinjak. Eh dikerjain sama anak lain. Ternyata. Pakai tali ini ditarik. Gak jadi diambil sama dia. Pernah. Justru. Saya ini hilap ya. Nama yang masih kecil. Sekali tuh. Sekali. Saya ngerjain nenek-nenek. Ya Allah ya Rab. Masya Allah. Pakai uang. Nenek-nenek lewat. Pakai ini lagi. Nenek-neneknya. Pakai kayak kebaya gitu. Ya jalannya udah susah gitu kan. Ya kan. Uang berapa ya? Saya lupa. Lima ribu apa berapa ya dulu tuh. Kita pakai benang. Kita tutupin pakai daun. Ya kan. Biar benangnya kelihatan. Nenek-neneknya mau ngambil. Langsung kita tarik. Ya Allah. Saya merasa. Ini juga tuh dulu berdosa. Tapi belum akil balik sih dia. Belum akil balik. Suka isengin ya Allah. Nah zaman dulu masih sepik dulu. Ya. Ini pengalaman yang saya gak akan tularkan lah tentu ke anaknya. Karena itu juga sekali ya. Jangan nge-prank-nge-prank kayak begitu. Kasihan nenek-nenek udah mau ngambil. Ternyata jebakan. Malu lah nenek itu pasti. Nah zaman dirahmat Allah itu. Kemudian yang ketiga kesimpulannya. Bahwa Pak Ibi bin. Jamai dirahmat Allah Ta'ala. Kalau nemuin barang lukotoh. Kalau memang. Ini jalan tengahnya aja deh. Ya. Seperti yang disampaikan dalam kitab ini. Ya kalau memang kita amanah sanggup mengemban amanah ambil. Tapi kalau gak sanggup. Jangan diambil. Biarin aja. Khawatir nanti. Kita usnuzon aja berharap. Yang punya datang lagi kesitu gitu. Ya Allah. Kesian. Ya Allah semoga. Yang punya. Yang uang yang hilang datang kesini gitu. Sehingga kan kalau kita gak ambil. Dia langsung ambil. Oh ini punya saya. Alhamdulillah. Gitu aja udah. Karena kalau kita ambil berat banget amanahnya. Tapi kalau memang bapak-bapak saudara. Para pemirsa yang dirahmat Allah. Sanggup untuk mengemban amanah. Menemukan barang lukotoh. Silahkan ambil. Gitu ya. Jadi kalau. Saya pribadi belum. Tapi orang tua pernah menemukan. Koper. Sejumlah uang yang cukup besar pada saat itu. Alhamdulillah. Ya jujur. Ya maka. Mudah-mudahan. Kita semua yang hadir. Dan pemirsa yang hadir di online. Ini bisa. Ya. Berlaku jujur. Dengan pelajaran lukotoh ini. Jangan sampai. Asal ambil gitu. Kemudian masuk ke perut. Sedekahin aja gak boleh. Mesti nunggu satu tahun. Jadi jangan asal sedekah. Wah baik nih. Saat disedekahin. Jangan gak boleh. Ini aturan syariat. Apalagi masuk ke perut. Sedekah aja gak boleh. Apalagi masuk ke perut. Jamai dirahmatullahi Allah. Tuh. Ini ngajarin betul-betul. Ini lukotoh. Bagaimana dengan. Para pejabat-pejabat. Yang korup. Yang korupsi. Uang rakyat. Itu dosanya. Masya Allah. Gak kebayang. Jamai dirahmatullahi Allah. Maka para pejabat. Yang melakukan korupsi. Tawabat kepada Allah. Dan minta maaf kepada rakyat. Kembalikan uang rakyat. Lukotoh aja ini sangat ketat. Peraturannya. Apalagi korupsi. Terakhir. Jamai dirahmatullahi Allah. Hadis Nabi Muhammad SAW. Menceritakan kepada kita. Siapa orang. Yang mengambil. Yang bukan haknya. Walaupun sedikit. Nanti pada hari kiamat. Akan di kalungkan di lehernya. Akan di kalungkan di lehernya. Dan ada apinya. Gitu kata Nabi Muhammad SAW. Yang korupsi. Ya. Pejabat-pejabat. Termasuk yang di SPBU. SPBU. Anda ini punya tanggung jawab besar. Jangan sampai mentang-mentangan. Atau obong-obongan. Bahasa Betawinya itu. Jangan mentang-mentangan. Obong-obongan. Duitnya cuma 500 rupiah. Kalian ambil. Kalian gak kembalikan. Dan kalian tidak minta persetujuan. Dari konsumen. Ingat. Uang 500 rupiah itu. Nanti akan menjadi bumerang. Buat anda semua. Diyomil. Ya mah. Dikalungkan di lehernya. Dan kalungnya berapi. Jamai dirahmatullahi Allah. Maka. Kembalikanlah. Walaupun 500. Walaupun 100 rupiah. Kalau memang kita mau ambil. Minta persetujuan. Boleh. 100 nya. Tidak diambil. Atau buat. Apa maksudnya. Gak dikembalikan. Nah. Gitu jamai dirahmatullahi Allah. Nah. Kita juga. Kalau mau isi bensin. Kalau bisa. Ya. Uang pas aja. 20 ribu. 10 ribu. Kalau full tank. Itu pasti ada kelebihannya. 500. Kalau orang. 100. Dikali berapa itu. Ini gak boleh. Sebenarnya. Bahaya. Ya. Nah itu jamai ini. Lukoto mengajarkan itu. Jangankan masalah. Masalah barang temuan aja. Kita ada. Ilmunya. Ada syariatnya. Wallahu'alam. Semoga. Jamai dirahmatullahi Allah. Bisa. Terang. Buat kita semuanya. Bisa jelas. Buat kita semuanya. Bahwa barang. Lukoto itu. Tidaklah sembarangan. Dia. Ada ilmunya. Sehingga gak boleh asal ambil. Kalau diambil. Berarti. Memakan. Dengan cara yang baktir. Wallahu'alam. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan. Satu dua. Atau tambahan. Silahkan. Silahkan. Bagi. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari proses memastikan seseorang. Barang itu milih siapa. Karena sekarang kan. Barang global. Sudah dinomoring. Nomor itu. Apa namanya. Menjadi keperlindungan. Walaupun kadang orang gak sadar bahwa. Ada nomor. Iya. Ada yang ada nomornya. Dan yang gak ada nomornya. Itu. Ilegal. Nah. Terkait dengan. Barang. Pernetapan hukum di. Barang temuan. Terus. Sekarang. Kalau yang. Saya. Handphone. Itu. Ada yang mungkin. Saya ada nomornya. Ada yang hilang. Terus. Dari sisi. Teknologi kan. Dengan. Di remote. Itu kan. Bisa dihancurkan. Perangkat. Nah. Itu. Bagaimana. Baik. Terima kasih. Pak Dr. Hedi. Pertanyaan bagus. Ijinkan saya untuk sedikit. Menyampaikan. Terlebih dahulu. Saya baru ingat. Masya Allah. Tapi. Lagi-lagi. Bukan saya. Waktu. Waktu. Sebelum pandemik. Saya ke Taman Mini. Ketaman Mini. TMI. Ini bukan saya. Isi saya. Nemuin handphone. Ya. Karena. Saya berpikir. Kalau kita tinggalin ini. Khawatir diambil. Sama yang. Bukan punyanya. Saya beritahkan. Untuk istri yang ambil. Kita simpen dulu. Kita tunggu. Barangkali ada yang telepon. Ya kan. Yang punya. Istri yang nemuin. Istri saya. Bukan saya. Lagi-lagi. Saya. Belum menemukan. Barang. Temuan. Dari sejak kecil. Hingga sekarang. Istri saya lihat. Kemudian. Saya perintahkan. Ambil. Segera. Kita tunggu. Berapa lama. Yang gak ditelepon-telepon. Kita mau pulang. Kita tungguin juga. Kita tungguin. Mau pulang di. Yang air mancur itu tuh. Ya. Karena ada yang mau gerbang. Keluar tuh. Ada air mancur ya. Kita tunggu disitu. Belum ada yang telepon. Kita tunggu juga. Nah. Berapa jam ya. Saya nunggu itu. Kemudian ada yang telepon. Karena saya khawatir. Kalau nanti pulang. Takutnya orang jauh kan. Kesian gitu. Ya tunggu aja deh. Bismillah. Siapa tau. Saya mohon kepada Allah. Ya Allah tolong. Yang ini segera datang. Yang punya. Ditelepon. Eh langsung nuduh-nuduh pencuri. Waduh. Astagfirullahaladzim. Sabar. Kan emang wajar ini. Kan. Maksudnya dia shock kali ya. Teleponnya hilang gitu ya. Kaget. Dia gak jernih pikirannya. Sebentar mas. Sebentar. Dengar dulu. Dengar dulu. Diam dulu ya. Sabar. Justru. Kami menemukan handphone mas. Tolong diambil ya. Langsung dia minta maaf. Pas. Pas sudah datang. Minta maaf. ABG ternyata handphone ya. ABG minta maaf. Gitu ya. Minta maaf banget. Terus saya bilang. Gak apa-apa. Memang ini sudah. Tabiat manusia. Ya. Karena mungkin. Mas shock gitu ya. Tapi gini. Kan barang mas. Udah ketemu nih. Ya. Handphone nya. Tadi ditelepon kan. Jangan lupa sholat. Udah gitu aja. Ya. Sholat. Jangan lupa. Mas islam apa? Islam. Jangan lupa sholat ya. Jangan sampai. Hiburan. Kesenangan. Melalaikan. Nah gitu. Jadi kita ada nilai dakwanya juga. Oh terima kasih banyak. Minta maaf. Udah nuduh-nuduh gitu ya. Akhirnya dia. Senang banget tuh. Kekliatan dari wajahnya. Senang banget. Teleponnya ketemu lagi. Coba kalau pencuri. Langsung dibuang. Nomornya kan. Pasti langsung dibuang. Kayaknya ini. ABG ini emang udah. Pikirannya itu udah buntu gitu. Sehingga. Baru kita angkat telepon. Junggu. Wih pencuri pencuri. Waduh. Astagfirullahaladzim. Ya udah. Gak apa-apa. Nama juga. Orang lagi shock ya kan. Nah. Itu tuh. Pak Edy. Jadi. Berkenan dengan handphone. Kalau memang. Jadi tercatat jelas. Kalau misalkan yang ilegal. Ataupun misalkan tidak ilegal. Kalau misalnya dia. Ilegal gitu. Justru sekarang. Membantu banget. Ya. Ketika ada barang hilang. Kalau dulu kan memang sistemnya. Manual. Kalau dulu di zaman Nabi. Memang belum ada. Teknologi. Seperti sekarang. Kalau barang hilang. Ya memang. Begitulah pengumumannya. Kalau sekarang. Ya. Bisa dengan cara. Apapun yang memudahkan. Tapi kalau misalnya. Ternyata. Tidak ada nomernya. Yang tadi. Pada disebutkan. Ilegal. Misalnya. Ya. Ilegal. Misalnya. Nah. Itu kita juga. Tidak bisa. Kemudian. Langsung. Menjudge gitu. Bahwa ini. HP curian. Atau HP apa. Gitu ya. Tapi kalau memang. Saya jurur. Gak ngerti ini ya. Belum tahu ya. Untuk teknologi. Seperti itu. Tapi kalau memang itu. Memudahkan. Untuk diumumkan. Bagus malah. Tapi kalau memang gak ada. Ya. HP itu gak ada. Apa namanya. Gak ada. Nomernya. Atau ilegal. Dan lain sebagainya. Ya. Kita tinggal. Umumkan secara. Yang kita bisa. Gitu. Kalau nemunya di masjid. Kita serahkan ke pengurus masjid. Kalau nemunya di pasar. Kita serahkan ke pengurus pasar. Kalau nemunya di tengah jalan. Ya. Kita. Kita tunggu. Gitu. Atau. Apa namanya. Kita tunggu satu tahun. Gitu. Nanti kalau ada orang yang nanya. Kita bisa kasihkan. Begitu Pak Tantra Adi. Jadi. Justru kalau misalkan. Ada. Ya. Nomor-nomernya itu. Bagus banget. Bisa langsung di. Di hubungi. Kayak orang tua saya yang nemu itu. Nemu koper. Dibuka terpaksa. Itu sebenarnya gak berani buka-buka. Jujur. Kalau barang-barang orang. Kita tahu. Itu paling. Kita khawatir gitu. Gak sopan. Dan sebagainya. Tapi demi. Mengetahui punya siapakah gerangan koper ini. Ya kita terpaksa. Ternyata ada identitasnya. Ya Alhamdulillah kita pulangin. Lengkap identitasnya. Ternyata. Lengkap banget. Ya. Alamat rumahnya. Teleponnya ada semua. Lengkap sekali. Nah yang memang yang. Yang gak lengkap itu yang kesian. Dia harus nunggu. Amanahnya berat. Godahnya juga berat. Apalagi. Uang. Itu ya. Lagi kesulitan ekonomi. Itu berat banget. Nah itu jamaian dirahmatkan Allah. Itu pada waktu tadi. Kalau kita nemu barang lukotoh. Barang temuan. Ya. Insya Allah. Kita berdoa kepada Allah. Agar kita dapat tentu pahala dari Allah SWT. Pasti dapat ya. Karena kita membantu. Orang. Apalagi menjaga dengan amanah. Ya. Jangankan lukotoh. Dulu di kota Madinah. Ada seorang pemuda yang. Dia lagi kesulitan ekonomi. Pas jadwal ronda lagi. Bayangin gak apa-apa. Suntuk gak tuh. Lagi ekonomi melorot. Jadwal ronda. Ya bergadang. Masya Allah. Ternyata. Dilihat di. Ketika dia lagi keliling. Ya. Melakukan patroli. Ada rumah yang kebuka pintunya. Kebuka. Ya dia mau nutup gitu kan. Mau nutup. Ya. Karena. Supaya aman lah gitu. Ternyata pas dia mau nutup. Di dalam ruangan tamu. Itu ada emas. Ada emas gitu. Kan tergiur nih. Nah. Diambil dia tuh. Punya rencana. Emang lagi kesulitan ekonomi. Diambil. Karena gak ada orang ya kan. Ada emas. Mau diambil. Ternyata. Ternyata ingat sabda nabi. Barang siapa yang meninggalkan yang haram. Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Gak jadi tuh. Gak jadi dia ngambil itu. Kemudian. Dia mau keluar. Ternyata di balik kamar itu ada seorang wanita yang auratnya kelihatan. Gua dan setan datang tuh. Untuk diperkosa dan lain sebagainya. Datang. Gak jadi lagi. Ingat sabda nabi. Barang siapa. Yang meninggalkan yang haram. Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Dia lari langsung ketakutan. Karena kan hukuman zina itu berat ya kan. Dia lari. Sampai nabrak pintu. Kedengeran lah. Oleh yang punya rumah wanita ini. Ternyata wanita ini janda. Ya. Diaduin besoknya sama nabi. Di dalam rumah ini ada. Maling ini rasul semalam. Terus kata rasul ada yang hilang gak? Gak ada sih katanya. Kemudian yang ini nih. Yang masuk dalam rumah ada lagi. Dengerin. Bersama nabi. Kata dia. Wah kalau saya gak jujur. Eh kalau saya jujur saya malu. Tapi kalau saya gak jujur. Ntar wahyu turun. Ketahuan juga ini. Udah dah. Bismillah. Rasul. Mbak. Mohon maaf. Sejujurnya yang datang. Yang masuk ke rumah mbak ini. Tapi mohon maaf nih. Sebenarnya saya jelasin. Tapi siap rasul. Kalau saya dihukum. Saya siap dihukum. Tapi gini. Saya mau jelasin rasul. Saya sebenarnya itu. Niatnya mau nutup pintu. Mau nutup pintu. Karena terbuka pintu mbak ini. Ya. Terus dijelasin lah ceritanya. Ceritanya terus. Akhirnya. Jamai Jawa Rahmatullah. Ya singkat cerita. Pemuda tersebut nikah dengan janda tersebut. Ya. Jadi emasnya dapet. Jandanya dapet. Kemudian rumahnya juga dapet semua. Borongan ya. Nah itulah hikmah. Ya. Ketika meninggalkan yang haram. Ya. Jadi yang meninggalkan yang haram itu akan diganti dengan yang lebih baik. Apalagi cuma sekedar lukotoh. Ya lukotoh kan punya orang. Ya. Ya. Janganlah. Kemudian punya orang. Diambil. Atau diakui. Atau gak sesuai syariat gitu. Sehingga. Memakan harta yang haram. Itu Pak Dr. Reddy. Jadi. Kalau lebih memudahkan. Lebih bagus. Di HP. Ya. Ada kode-kodenya. Dan lain sementara. Lebih bagus lagi. Ya tentu lebih mudah lagi. Dikembalikan. Kalau yang ilegal ya. Kita tetap aja berlaku hukum. Untuk dikembalikan kepada yang punya. Khawatir. Dia juga. Beli. Beli juga. Tapi belinya. Dia gak tau gitu. Ilegal kan. Ya dia beli aja gitu kan. Karena mungkin gaptek dan lain sebagainya. Wallah ma'alam. Lagi Bapak. Ya. Oh iya. Masya Allah. Ini Pak Fandi yang mengalami. Masya Allah. Pak Fandi yang mengalami. Oh istri. Saya. Oh iya. Akhirnya saya telepon ke Bang Yalung. Bang Mandiri ya. Ini waktunya saya masukin. Saya tanya-tanya. Tapi si Bang Yalung juga gak tau. Tahunnya itu dari sebuah ATM. Saya tunggu setahun. Kemudian yang kiri saya ditanyakan itu. Ada jangatnya apa ya. Kalau tidak memakai. Uang itu. Oh gitu. Uang dari. Tersebaran orang. Iya. Yang gak jelas. Yang gak jelas. Udah di. Udah di ini ya. Di. Di. Di telusuri. Gak jelas. Bangnya gak tau. Bangnya gak tau juga. Gak jelas juga mau menurut di teman. Baik. Misalkan itu barang temuan. Saya tunggu setahun. Iya. Yang kira-kira ini. Iya. Kalau ada orang yang sudah menemukan barang. Misalkan. Berharga. Mungkin ada juga ya. Mungkin ini cuma ini. Boleh gak sih minta fee. Ke yang punya. Baik. Ini saya. Nampu loh. Iya. 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 Minta fee-nya bisa kembali. Baik. Baik. Alhamdulillah. Cerita dari Pak Fandi. Saya jadi teringat nih. Sebelum saya jawab. Sedikit aja Pak Fandi. Dan bawa-bawa yang lain. Saya jadi ingat nih. Kalau Pak Fandi transferan itu ya. Apa. Dari orang gak jelas ya. Saya pernah mengalami. Ini baru ingat banget. Sekali kejadian. Masuk ke rekening. 50 juta. Saya langsung. Gak bingung gitu. Ini siapa yang transfer ini. Saya baru mau-mau-mau tanya ke bank kan. Ke bank syariah. Dulu mandiri syariah ya. Bang mandiri syariah. Saya baru mau tanya ini. Uang dari mana nih. Siapa yang ngasih nih gitu. Tentu kita pengen tau juga kan. Ini siapa yang transfer. Baru saya mau datang ke bank syariah mandiri. Ya. Ya. Saya berharap sih. Ada hamba Allah yang baik sih. Ya kan. 50 juta kan. Alhamdulillah gitu. Eh ternyata belum saya datang. Udah ditemur sama bang mandiri syariah. Mau maaf pak. Ternyata ini ada salah. Ini input atau apa gitu. Masuk ke kering. Langsung diambil lagi. Mau panggap ya. Ya udah. Ya udah. Bukan dan suki ya. Udah. Udah habis. 50 juta. Ya kan. Udah senang-senang itu. Ya kan. Saya mau berangkat ke bank syariah. Ditelepon. Sampai telepon nih. Ya kan. Eh ternyata punya bank mandiri syariah. Katanya salah input apa-apa gitu. Ya gak jadi. Ya udah deh. Gak maksud saya kirain. Ada hamba Allah yang baik kan gitu. Telepon gitu kan. Pengen terima kasih gitu. Siapa ini nomernya gitu kan. Sama orang tersebut. Ya udah. Akhirnya ditelepon. Ternyata. Satu sekali-kali ada kejadian seumur hidup. Ya kan. Ada wang masuk 50 juta. Ini dari mana? Transfer aja nih. Kalau bapak ini kan gak jelas tadi ya kan. Nah langsung. Nah itu. Berkenaan dengan. Gak ada. Tadi dijelaskan oleh Nabi. Kalau sudah lebih dari satu tahun. Sudah lau dari satu tahun. Itu boleh diapain aja. Boleh disedekahin. Mau semuanya. Setengahnya. Seprapatnya gitu. Ya silahkan aja. Jadi gak ada. Apa namanya. Barang temuan itu. Batasan-batasan persenan gitu. Karena memang di hadis Nabi. Ya kalau kamu mau. Kembaliin ke yang punya. Ternyata yang punya datang. Umpama yang punya gak datang gitu. Kamu bisa manfaatkan. Pastam tia. Atau kamu bisa sedekahkan. Berapa aja silahkan. Terus yang kedua. Bolehnya kita minta fee. Kepada orang yang nemuin. Sebenarnya sih gak boleh. Gak boleh gitu. Karena itu bukan punya kita. Cuman memang harusnya negara. Ya kayak di Jepang lah gitu. Ya memfasilitasi. Bahwa yang nemuin ini dapat. Ya fee gitu. Atau apa-apa. Tapi emang. Biasanya kalau orang yang baik tuh. Gak diminta fee juga udah dikasih. Ya. Cuman yang orang tua saya. Itu. Cil banget sih. Cil banget. Padahal. Uangnya itu besar yang ditemuin. Tapi kalau yang gojek tadi itu 500 ribu gede. Kalau dulu kecil. Karena buat anak-anak. Buat cucu. Sedikit. Sedikit banget. Dulu jaman dulu dikit gitu. Gak banyak. Tapi karena. Ini kita gak berhak ya. Ya tentu seberapapun dikasih. Ya itu diterima gitu. Jadi kalau untuk kita minta fee. Sudah nemuin. Itu memang. Gak ada aturannya disini. Gitu. Jadi. Khawatir nanti termasuk. Ini Pak Fandi. Kayak pemalakan gitu. Ya kan. Minta dong. Saya udah dapat gitu ya. Kayak preman-preman ya. Minta. Minta jatah gitu. Ya. Jadi gak. 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 Gak elok gitu. Kalau minta fee. Tapi kalau orang yang baik. Pasti dia sangat bersyukur. Sangat bersyukur. Barang ini ditemuin. Sama orang yang baik. Ya dia rela sebenarnya. Memberikan yang banyak juga. Karena kalau daripada dia gak. Yang nemuin gak jujur. Hilang semua. Maksudnya kan bikinnya gitu mungkin. Ya kan. Tapi gak semua orang berpikir demikian. Tapi kita sebagai seorang muslim. Kalau barang kita yang hilang. Kita gak berharap ya tentu. Ya kita tentu lebih. Besarlah di. Diberikan. Apalagi orang gak mampu. Apalagi orang yang susah gitu. Ya kan. Kalau orang kaya sih. Gak. 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 Gak masalah itu. Tapi kalau orang miskin. Itu sangat. Ya sekalian sedekah juga kan. Niat sedekah juga. Niat memberi fee juga. Semua dapet tuh. Kita kasih. Yang lebih besar. Gitu. Cuman kan. Jarang yang. Pokoknya kalau udah dapet. Ya udah seneng gitu. Jarang memikirkan. Orang yang. Yang nemuin gitu. Sebenarnya harus dihargai. Kejujuran itu kan mahal. Ya. Cuman kalau untuk kita minta fee. Tentu secara etika juga kurang. Kurang gitu. Untuk apa. Gak enak juga. Kita juga perasaan kalau misalnya. Gak enak juga itu. Malu. Sungkan gitu kan. Ya. Sebaiknya kita pasrah saja. Ya. Kalau dikasih Alhamdulillah. Gak dikasih juga Alhamdulillah. Yang penting. Amanah sudah tertunaikan. Yang penting. Kita sudah aman. Gak ada lagi barang kita. Jujur kalau nyimpen barang satu tahun itu gak enak. Barang orang. Itu amanah berat banget. Salah-salah bisa kesambet setan. Akhirnya. Diambillah uang itu. Itu. Makanya. Kita udah bebas aja dari satu tahun. Udah seneng gitu. Udah nyaman gitu. Kan satu tahun gak. Waktunya lama. Godaan itu berat. Ekonomi lagi sulit. Wah itu bisa dipakai dulu. Atau lain sebagainya. Nah walau alhamdulillah. Jadi gak-gak bisa ada. Jakarta kan 20% dalam semua itu? 20%? 20% berarti? Dari berat semua. Banyak juga ya? 20% Pernah denger sih Pak Fandi. Cuman disini memang tidak ditulis. Jadi disini di hadisnya cuman dikatakan. Kalau kamu manfaatin. Lewat dari satu tahun ya. Mau manfaatin silahkan. Mau disedekain silahkan. Tidak disebut persenan. Berapa persen gitu ya. Kalau 20% Kalau memang Apa namanya? Mau ya silahkan aja. Emang gak ada ini. Gak ada batasan. Ya. Mau 20% 10% 50% Ya silahkan aja. Karena memang kata Nabi jelas. Kalau kamu mau manfaatin silahkan. Kalau mau kamu sedekain juga silahkan. Kalau kamu mau kembalikan kepada yang punya pas dia datang juga silahkan. Bebas aja kalau lo kotor ini. Baik. Cukup Pak Fandi? Cukup Pak Fandi? Baik. Sebenarnya sekali lagi ini pelajaran yang urgent. Ya untuk kita berhati-hati terhadap harta milik orang lain. Mari kita tutup dengan doa katul majlis. Subhanakallah. Alhamdulillah. Ashadu al-la ilaha ila atta. Astaghfirullah wa atubu laik. Walakumikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!